Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Kisah ini tentang seorang General Senior Kostrak yang nyaris jadi Panglima TNI Tetapi kemudian, posisinya sebagai calon nomor satu di TNI ini lepas dari genggaman karena Presiden berganti Siapakah beliau? Dan bagaimana kisahnya? Ikutilah tayangan ini sampai selesai Siapakah General Senior Kostrak yang nyaris jadi Panglima TNI tetapi batal karena pergantian Presiden? Iya, beliau adalah General Riamisar Triakudu Beliau dikenal sebagai General Sangat General Purnawirawan Riamisar Triakudu pernah menjadi orang penting di tubuh TNI khususnya di TNI Angkatan Darat General Purnawirawan Bintang 4 yang juga merupakan menantu General Purnawirawan Trisu Trisno ini pernah menjadi Pangkostrat pernah pula menjadi orang nomor satu di TNI Angkatan Darat alias menjadi Kepala Staff TNI Angkatan Darat General Riamisar yang juga merupakan putra dari Mayor General Purnawirawan Musanif Ria Kudu menjadi Pangkostrat di tahun 2000 sampai tahun 2002 lalu kemudian di tahun 2002 beliau naik kelas menjadi Kepala Staff TNI Angkatan Darat menggantikan General Endriyar Tono Sutarto yang naik menjadi Panglima TNI Ketika itu, masa-masa menjelang digantinya Presiden Gusdur dari Jabatan Presiden Pasca Gusdur atau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Lengser Megawati Soekarno Putri yang menjabat sebagai Wakil Presiden naik ke puncak kekuasaan menjadi Presiden sampai kemudian digelar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk pertama kalinya di tahun 2004 Sayangnya, dalam pemilihan Presiden tahun 2004 Megawati yang berpasangan dengan Kiai Haji Hasimu Shadi kalah oleh duet Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf kalah Menjelang Lengser di akhir masa jabatannya sebagai Presiden atau tepatnya pada tanggal 8 Oktober 2004 Presiden Megawati mengirimkan surat kepada DPR mengajukan Jenderal Riamisar Riyakudu sebagai calon Panglima TNI Kala itu, Riamisar Riyakudu memang sedang dalam posisi sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal Kelahiran Palembang, Sumatera Selatan tanggal 21 April 1950 ini diajukan Megawati menjadi Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Endiartono Sutarto yang mengajukan pengunduran diri Parlemen pun menyetujuinya sampai kemudian SBY dilantik menjadi Presiden Hanya beberapa pekan setelah dilantik SBY membatalkan surat pengajuan Riamisar Riyakudu sebagai Panglima TNI SBY mengirimkan surat kepada DPR membatalkan surat pengajuan Riamisar sebagai calon Panglima TNI Maka kemudian Jenderal Riamisar Riyakudu pun batal menjadi orang nomor 1 di tubuh TNI yang tinggal selangkah lagi di dalam genggamannya Selanjutnya, untuk mengisi posisi Panglima TNI tersebut Presiden SBY memperpanjang masa jabatan Jenderal Endiartono Sutarto Sementara jabatan Riamisar Riyakudu tetap menjadi kepala staf TNI Angkatan Darat Jabatan itu yang terakhir dipegangnya selama aktif di dinas militer Di era Jokowi menjadi presiden Jenderal Riamisar Riyakudu dipercaya menjadi Menteri Pertahanan atau Menhad Tetapi di periode kepemimpinan kedua presiden Jokowi Jenderal Riamisar Riyakudu digantikan oleh kawan satu angkatannya yakni Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto Itulah kisah Jenderal Senior Kostrat yang nyaris jadi Panglima TNI namun batal oleh karena terjadi pergantian presiden Terima kasih telah menonton channel ini Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys Sampai jumpa dan terima kasih